Dinding pertokohan dan bangunan di sepanjang koridor Jalan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah, kini hidup dan indah dipandang. Pasalnya, dinding pertokohan tersebut kini telah disulap para pemuda dan seniman lukis menjadi galeri seni mural dan graffiti. Kawasan ini juga menjadi salah satu destinasi baru di kota Solo. Menikmati seni mural tak harus jauh-jauh ke kota Gwonton, Penang, Malaysia. Di kota Solo, Jawa Tengah, kini memiliki seni mural yang tak kalah bagusnya. Ratusan seni mural tergambar di sepanjang pertokohan di Jalan Gatot Subroto, Solo. Berbagai aliran seni mural mulai dari realis hingga abstrak disajikan dengan warna-warni coretan yang memiliki nilai edukasi ataupun kritik sosial. Kini area tersebut disebut Kampung Mural yang menjadi destinasi wisata malam alternatif di kota Solo. Hanya itu, wisata mural ini lebih unik dengan dipadukan Kampung Tuaka Melayan serta pertokohan tua di koridor Gatot Subroto. Bahkan, lukisan-lukisan mural ini menjadi ciri-ciri dari kota Solo khususnya untuk meningkatkan kota temal. Bagaimana kita ketahui bahwa Solo terkenal dengan Neve Slip City. Kota yang berkuliner, maka akan melihat, menikmati seni mural di jalan-jalan protokol. Virus, salah satu warga yang juga pemilik salah satu toko yang dimural, mengaku sangat senang dengan lukisan mural ini. Dan berharap tidak hanya indah, namun pengunjung tokonya juga rame dikunjungi saat buka. Lalu di Solo kan, saya dari Jogja terus lewat sini terus kayak, maaf nih keren banget, awalnya lewat doang tuh. Terus saya bilang, puter balik lagi, kita sini kayak keren banget kan. Ini mural keren banget nih, sumpah. Kenapa nggak di Indonesia bikin mural tuh kayak gini semua gitu loh. Jadi orang-orang tuh nggak merasa risih ketika tokoh tutup. Tapi yang digambar malah coretan-coretan nggak jelas pakai pilok gitu kan. Terus ini tuh udah keren banget sih. Sumpah, konsepnya nggak keren-keren banget. Aktivitas kesejahteraan moral di Gatau Subur Kota ini menjadi salah satu upaya bagi pemerintah kota Surakarta untuk menghapus vandalisme dengan menyediakan kawasan berekspresi di kota Solo. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.